Harapan saya, kalau nanti saya nggak terpilih ya. Kalau tidak terpilih, Anda masih punya harapan? Saya punya harapan. Program ini bisa diakomodir oleh yang terpilih nanti. Saya nanti akan membantulah di situ ya. Berarti Anda menawarkan diri untuk masuk PP? Nggak harus di struktur. Oh, nggak harus di struktur. Oke. Jadi nggak masuk struktur nggak apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Terima kasih, Bapak, Ibu, penonton di studio. 350 orang sudah berkumpul di sini. Menyaksikan talk show yang terbaru kita dengan salah seorang kandidat PB PMI berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Mari kita sambut bersama Mas Husin Riyandi. Husin Riyanda. Nggak apa-apa, salah. Karena kita tempatnya salah dan hilang. Mas Husin Riyanda merupakan satu dari 17 kandidat yang sedang berkontestasi untuk merebut satu kursi paling panas di organisasi anak mudanya NU, yaitu pengurus besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Apa kabar, Mas? Sehat. Belum bisa sambut saya. Oh iya, harus salapan dulu. Saat ini Mas Husin merupakan ketua PKC Sumsel dengan 5 cabang. 10. 10. 5 yang definitif? 5 yang persiapan. Yang memilih, yang punya hak suara? Yang definitif. Yang definitif? 5. Oke. 10 cabang. 5 definitif, 5 persiapan. Oke, Mas. Ini gimana? Hari-hari dengan jadwal ketat? Ya. Kampanye sana-sini? Memang sangat menguras energi. Oke. Menguras energi. Menguras energi, menguras pikiran. Karena kita dijadwalkan harus konsolidasi bukan hanya ke suara-suara cabang. Ke senior-seniornya pun kita harus soan semuanya. Oke, gitu ya. Mau senior kita sendiri, mau senior orang lain pun kita harus kunjungi. Karena kuncinya aja di senior ya. Tapi ngomong-ngomong mana lebih susah? Konsolidasi ke senior atau ke junior-nya? Ke senior. Ke senior? Kenapa itu? Jadwal ketat. Konsolidasi semakin kencang. Semakin kencang ya? Semakin mepet ke hari H, semakin kencang. Semakin kencang. Sudah berapa suara yang di kunci? Gak boleh bocor. Gak boleh bocor di sini ya. Saya khawatirnya ada klaim-klaim yang ternyata ada satu daerah yang diklaim oleh empat orang kan? Kalau dalam ilmu politik, ilmu klaim itu harus. Nah, harus ya? Gitu. Iya, kita di satu daerah ini punya cabang sekian, punya suara sekian, itu harus. Wajib hukumnya. Agar? Iya, mengecoh strategi orang lain. Iya, iya. Tapi ada persiapan khusus gak untuk menghadapi konsolidasi yang apa jadwal yang makin padat? Ya, tetap untuk persiapan khusus utamanya soal kesehatan ya. Kesehatan. Kita tetap menjaga stamina, juga istirahat juga. Ada waktu istirahat, istirahat. Kemudian soal kesehatan vitamin juga harus tetap kita minum. Nah, ngomong-ngomong soal konsolidasi. Kalau konsolidasi ke apa namanya, kan ada dua titik tuh. Pengurus cabang yang akan menjadi calon pemilih dan ke senior-seniornya kan. Tingkat kesulitannya itu sulit yang mana? Semua memiliki kesulitannya masing-masing. Oke, jadi gak ada yang mudah ya? Gak ada ya. Karena kita untuk menuju sesuatu hal yang baik tuh dilakukan harus dengan cara yang solid-solid lah. Oh, oke. Supaya jadi solid. Cocok. Nah, ini ngomong-ngomong tentang apa, tentang pencalonan ini. Nanti tanggal 13-17 April ya. Kira-kira nanti kongres. Kalau gak diundur. Kalau gak diundur. Karena ada corona kan. Nah, mungkin juga akan ada pengunduran. Tapi sampai sejauh ini belum ada introduksi atau atau pembicaraan yang disampaikan ke publik tentang undur-mengundur itu. Internal-nya sudah ada sih. Di internalnya sudah ada obrolan. Oke. Katakan Anda menjadi terpilih menjadi ketua umum PB PMII. Amin lah ya. Amin. Amin. PMII yang seperti apa di akhir kepengurusan? Katakan Anda terpilih di 2020. Apa perbedaan antara PMII yang sekarang di tahun 2020 ini sebelum Anda naik dan di 2022 ketika Anda turun nanti setelah Anda memimpin dua tahun misalnya. Apa bedanya PMII yang dulu dan sekarang? Ada gak kira-kira bedanya nanti? Jadi prestasi hari ini PB PMI kita akui itu ada pembukaan cabang internasional. Ya. Ada satu lagi itu meningkatkan persentasi PMII di kampus-kampus umum. Berapa persen? Hari ini sudah meningkat menjadi 30 persen. 30 persen dari seluruh kampus di Indonesia kampus umum. Itu sudah ada PMI-nya? Sudah ada PMI-nya. Oke. Ke depan prestasi itu akan kita pertahankan dan akan terus kembangkan. Tapi ada satu hal yang saya saya pengen ini juga dilakukan tidak hanya pada saat mimpi saya di wilayah tapi di skala nasional ini juga mampu dilakukan. PMI ke depan tidak hanya menguasai di kampus-kampus umum ya presentasinya kita tingkatkan di kampus umum tidak hanya menguasai di kampus-kampus agama tidak hanya menguasai di pesantren tapi PMI juga back to desa kembali ke desa ke kampung-kampung. PMI kembali ke kampung nah ini menarik gimana itu? Jadi kita akan sekarang berarti PMI itu tidak erat hubungannya dengan komunitas di desa? Kurang. Anda melihat? Kurang. Tidak apa-apa? Kalau Anda bilang tidak juga tidak apa-apa. Kurang ya? Jadi ini akan kolaborasi program kolaborasi program dengan kandarisasi kita ya. Oke. jadi kita ini sebenarnya PMI di program sosial ke kampung-kampung ke desa-desa sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dulu. Contohnya saja misal kita setiap tahunnya setiap menyelenggarakan kegiatan mahababah selalu tempatnya di ruang lingkup masyarakat. Di ruang lingkup masyarakat? Iya. Itu artinya karena kita ingin mendekatkan diri ke masyarakat atau karena memang tidak bisa nyewa hotel? Enggak. Kita mampu lah. Oh, iya, iya, iya. Terus? Tapi sudah sudah menyelenggarakan mahababah sudah. Tidak ada satu hal yang itu menjadi tujuan jangka panjang. Bagaimana kalau kita buat begini ke depan komisariat rayon yang menyelenggarakan mahababah itu di ruang lingkup masyarakat itu punya satu tujuan yaitu desa dan kampung. Artinya tidak selesai ketika menyelenggarakan mahababah saja? Jadi satu kali mahababah itu satu desa. Bisa kita bayangkan kalau satu periode kepengurusan komisariat dan rayon itu mampu menyelenggarakan sepuluh kali mahababah berarti dalam satu tahun PMI memiliki sepuluh desa binaan. Oke, sebelum sampai kepada sepuluh bayangkan satu dulu. Setelah mahababah apa yang akan membuat PMI ada di situ seterus? Atau pertanyaan kalau dibalik misalnya dari sisi masyarakat kenapa masyarakat menginginkan ada PMI di situ? Jadi kan di mapabah itu bukan hanya di mapabah ya levelnya sampai ke PKN pun ada satu hal setelah kita mengikuti kaderisasi ada yang namanya rencana tidak lanjut. Oke. Kadang-kadang kader-kader ini kebingungan apa sih rencana tindak lanjutnya setelah melakukan kaderisasi. Itu yang jadi persoalan hari ini. Solusinya? Solusinya kalau kaderisasi itu kita lakukan di ruang lingkup masyarakat kita kita kasih tanggung jawab satu angkatan itu untuk membina satu desa itu. Untuk membina satu desa. Apa yang membuat Anda yakin desa itu pengen dibina oleh PMI? Jadi dengan program desa binaan di desa itu setelah mapabah kader-kader PMI mampu apa namanya membangun relasi dengan desa itu kemudian mampu bekerja sama dengan perangkat desanya membuat program-program desa itu. Jadi PMI akan membantu perangkat desa untuk merealisasikan program-programnya. Artinya ada manfaat keberadaan PMI. Jadi PMI lebih menyentuh ke masyarakat. Jadi kan sesuai dengan tujuan PMI. Tujuan PMI kan pada akhirnya komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Artinya kan cita-cita kemerdekaan rakyat, kemerdekaan masyarakat. Bagaimana kalau PMI juga berperan di situ mengawal? Artinya dengan cita-cita itu PMI harus lebih dekat dengan masyarakat. Bayangkan kalau kita punya desa binaan itu juga akan mempermudah PMI ke depan kalau punya program sosialisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya langsung ke desa binaan-binaan itu. Kemudian nantinya ada soal isu-isu terorisme, isu-isu radikalisme. Kan mudah. Artinya sudah ada objeknya. Sudah terbangun emosional dengan desa-desa itu. Dengan melakukan setelah mapabah, PKD, PMI terus melakukan hubungan erat dengan perangkat desa dan masyarakat. Misal, di satu desa itu kan nggak sama. Ada tuh memang kultur desa itu pengajiannya kental, gotong royongnya kental. Kan nggak semua desa begitu. Nah, bagaimana kalau kita bangkitkan lagi yang ramah lingkungan itu, yang nggak ada pengajiannya, kemudian kita buat... Artinya sekalian PMI ada di situ, PMI juga melakukan aktivitas dakwah Islam. Nah, jadi tujuan yang membumikan Islam rahmatanil alamin kan lebih kena. Wah, cocok. Luar biasa. Ini baru satu idenya kan? Iya. Belum yang lain ini? Belum tuntas sebenarnya. Oh, belum tuntas? Nah, bisa dilanjut dulu. Iya. Soal... Tadi kan soal apa namanya pengajian. Nanti ada soal apa namanya gotong royong. Nah, hal-hal yang dari kecil dulu kita mulai. Sehingga terbangun citra-citra PMI yang lebih baik. Di dalam masyarakat? Di dalam masyarakat. Itu kan sebenarnya relasinya... Memang citra PMI sekarang nggak baik? Baik. Baik? Baik. Cuman kan kadang-kadang dalam merealisasikan gerakan PMI walaupun kita organisasi non-politik tapi orientasinya kadang ada arah-arahnya ke politik. orientasi dari gerakan PMI cenderung politis. Kadang-kadang apa namanya ada hal-hal yang politisnya lah. Kalau saya katakan nanti disini politik praktis nggak enak juga. Kenapa nggak enak? Katakan aja. Nggak enak sama pimpinan. Nggak enak sama pimpinan. Pimpinan Agus maksudnya. Iya, iya. Pimpinan saya itu. Hah? Oke. Pimpinan saya. Sebenarnya nggak apa-apa. Agus itu menerima kritik. Jadi kan kalau kita mengembangkan PMI saya pengen boleh orientasi ada orientasi politik tapi yang politik konstruktif. Politik yang konstruktif. Bukan politik yang praktis dan transaksional. Kalau yang sekarang masih transaksional? Nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Ya, dikit lah ya. Politik konstruktif itu kan kita juga disitu manfaatnya untuk mengembangkan kemudian membangun kadar-kader PMI yang memiliki soft skill yang kita tempah lewat kaderisasi non-formal kita distribusikan sesuai kebutuhan. Kalau politik praktis dan transaksional kan biasanya menguntungkan individu-individu dan kelompok-kelompok tertentu. Individu-individunya ketum-ketumnya aja yang dapat itu. Kadang-kadang. Oke. Sebelum kita lanjut obrolannya sebelum kita melanjutkan obrolan karena ini adalah acara peci dan kopi Anda sudah pakai peci dan kita juga harus ngopi. Oh, silahkan. Kita Oh, boleh, boleh. Gak yang modern. Luar biasa. Ini berbeda sekali dengan beberapa ide yang disampaikan oleh kandidat-kandidat sebelumnya. Jadi ini relatif lebih membumi sebenarnya. menyatukan PMI dengan masyarakat. Itu yang membedakan saya dengan yang lain. Oh, Anda harusnya bilang dari awal. Karena barangkali Anda merupakan salah satu kandidat yang hari ini masih berstatus tidak berstatus sebagai pemurus PB. Jadi relatif kehidupan Anda itu ada di daerah. Belum terkontaminasi dengan kejakartaan. Cocok. Cocok ya? Cocok. Oke. Belum terkontaminasi dengan dunia Jakarta. Dunia Jakarta. Nanti kalau sudah pindah ke Jakarta terkontaminasi juga nanti. Iya, tapi harus punya bemper-bemper yang kuat. Oke. Kita bicara hal lain. Coba. Mengenai apa namanya saya lihat di CV Anda Anda merupakan seorang owner pengusaha entrepreneur. Oke. Entrepreneur. Belum merupakan owner dari sahabat floris. Sebuah jenis usaha yang berhubungan dengan kebunga-bungaan. Apa yang Anda lakukan dengan bunga-bunga? Jadi saya punya cerita. Nah. Waktu saya belum di PKC waktu masih di cabang. Cabang. Cabang dan pasca cabang. Oke. saya membuat inisiatif pengen memiliki usaha. Oke. Tapi dengan satu komitmen kalau usaha itu maju istilahnya diwasiatkan untuk PMI. Kalau gagal enggak? Atau istilahnya apa namanya BMP BUMP BUMP Badan Usaha milik PMI. Milik PMI. Oke. Jadi kita buat usaha kita pikirkan usahanya apa muncullah suatu ide yang lagi tren kalau soal makanan sudah banyak yang lagi tren itu soal ucapan-ucapan. Di Palembang ini ya? Iya di Palembang. Terus? saya pikirkan bagaimana kalau kita buat usaha papan bunga. Papan bunga. Ucapan. Ucapan. Papan bunga. Di awali 10 papan kita buat. Oke. Kita rangkai sendiri. Jadi Anda waktu itu beli bunganya, beli papannya, kita beli bahan, kayu-kayu, beli busahnya, beli bunganya, mengajak teman-teman PMI. Merangkai sendiri otodidak. Oke. kita rangkai, dapet 10 papan. Mulai dari internal sendiri dulu. Internal itu maksudnya? Apa namanya? Senior-senior. Pelanggannya. Oh, pelanggannya. Pelanggannya itu mulai dari senior-senior dulu. Itu sambil menawarkan sambil apa senior-senior itu sambil menawarkan sambil agak melas lah ya. Jadi senior itu lebih suka kalau kita datang ke senior ada sesuatu hal yang kita tawarkan dengan senior. Tidak hanya datang minta bantuan. Enggak. Tapi bagaimana kita tempah organisasi kita kita tunjukkan kemandiriannya itu dari hasil inovasi-inovasi kan di PMI. Hari ini Itu kapan? Itu pertama kali itu? Tahun 2017. 2017? 3 tahun lalu. 2 tahun lalu lah ya. Iya. Realitanya hari ini Alhamdulillah ada 70 papan dari 10. 70 papan? Iya. Oke. Jadi kalau papan bunga itu setelah digunakan ditaruh bayar disewa. Disewa. Setelah ditaruh nanti dibawa pulang lagi. Awalnya 10. Awalnya 10. Bikin sendiri itu. Sekarang udah hampir 70 lah. 70 papan? Itu bisa melayani dalam 1 bulan berapa pelanggan? Paling sedikit. 1 minggu itu ada 30 lebih. Seminggu. Jadi dari 70 itu seminggu 30 keluar? Panennya kita itu kalau ada mau event-event. Misal di PMI ini ada penyelenggaran kaderisasi PKL. SKK atau apalah ya. Itu minta senior-senior teman-teman organisasi membeli ucapan usaha kita sendiri. Oh gitu ya? Kemudian juga event-event kampus kayak wisuda kayak acara-acara. Kematian juga kan? Kematian juga. Anda cukup bersyukur dengan kematian berarti ya? Banyak ucapan. Jangan mas. Jadi hari ini teman-teman PMI yang mengelolanya bukan saya. Teman-teman PMI yang mengelolanya. Tapi Anda ownernya? Sejauh ini salah satunya saya. Salah satunya. Jadi yang memiliki yang pemegang sahamnya berapa orang itu? Ada senior saya juga. Ada dua orang? Ada tiga. Tiga orang pemegangnya yang menjalankan itu? Komisariat yang dirayu. Anda nyumbang nggak ke komisariat itu? Ya dari hasil itulah. Nyumbang berarti ya? Jadi di eranya saya mas nggak lagi jalan kegiatan itu pakai proposal. Semua kita pikirkan dari badan usaha milik PMI itu. Soal mapabah yang ringan-ringan lah ya. Kalau yang berat-berat kalau misal masih mampu kita handle sendiri. Kalau nggak pakai jurus lama. Apa itu? Ngadu dengan senior. Iya, iya, iya. Tapi menarik ini. Ini menarik. Artinya dari pemaparan Anda barusan singkat komisariat atau level komisariat itu bisa mandiri hanya dengan bukan hanya ini dengan sebuah skema usaha yaitu floris itu. Baru itu baru satu. Baru satu. Bagaimana kalau kita munculkan inovasi usaha yang lain kan? Nah sekarang begini. Anda sedang mencalonkan diri menjadi ketua PB PMI. Itu ada rencana untuk memandirikan PMI dengan memiliki usaha tersendiri atau bagaimana? Iya. Salah satu kita memajukan organisasi itu kan butuh modal kapital yang cukup tinggi, Mas. Iya, betul. Tentu ada satu hal gagasan yang perlu kita pikirkan ke depan. Salah satu yang saya bawa nanti salah satunya itu BUMP Badan Usaha milik PMI tapi tetap akan kita kolaborasikan dengan perkembangan zaman. Hari ini yang kita butuhkan kan soal digital. Kalau di tempat Anda misalnya di Palembang itu cocoknya dengan bunga misalnya. Kita pasarkan sendiri nggak harus juga pakai dan dipasarkan sendiri tidak tanpa platform digital. Kalau di level PB kalau di level PB kan ini nasional ruang lingkupnya kan. Saya yakin kalau ini kita pikirkan bersama badan usaha milik PMI hari ini kan kita fenomenal dengan tukang ojek pengkolan kalah dengan tukang ojek online. Kemudian tokoh sudah kalah dengan online shop. Artinya kan ada ruang juga yang harus dimanfaatkan oleh PMI. PMI juga harus mampu menghadirkan inovasi yang itu platform di situ bisa menampung seluruh inovasi yang terpendam yang dimiliki oleh seluruh kader-kader PMI se-Indonesia. Tidak sama. Di Palembang mungkin soal penjualan karangan bunga. Tapi kan di daerah-daerah lain mungkin ada satu hal usaha yang bisa dimunculkan yang beda bukan hanya papan bunga. Jadi kalau itu naik semuanya di dalam Anda membayangkan satu platform kader PMI input semua di situ ini kayak marketplace kayak Shopee kayak apa namanya Lajada Kenapa tidak menaruh di marketplace yang sudah ada aja? Jangan karena kita organisasi yang punya basis kader yang besar harus wajib punya sendirilah. Wajib punya sendiri yang itu akan dikelola oleh PP-PMI sendiri. Saya yakin ini bisa dilakukan tentu tidak hanya saya sendiri ya. Semua ini kan kerjanya kerja tim kerja bersama. Kalau ini kita lakukan kita kan organisasi yang besar bukan hanya basis kader saja tapi kan senior-senior dan relasinya juga sudah mumpuni untuk melakukan itu. Begitu. Oke. kita ngomong-ngomong tentang perubahan sosial di Indonesia kira-kira ya apa yang paling Anda resahkan di dalam kondisi masyarakat kita yang perannya bisa diambil oleh PMB? Apa ya? Kita ini kan organisasi yang secara kuantitas di dunia nyata sudah luar biasa. Banyak jumlahnya? Banyak jumlahnya. Tapi kalau di dunia maya itu minim. Kalau di dunia maya itu minim? Beda dengan organisasi yang baru bermunculan. Hari ini kan kita sering perang media nih dengan isu radikalisme isu apalagi kita halusenah wal jamaah Nadia ini kan sering diadu domba lewat opini-opini yang dimangun oleh media. Nah kader-kader PMI tidak masuk di ruang itu juga. Tidak masuk? Tidak menguasai. Tidak menguasai basis kualitas dan kuantitas itu di dunia maya kita masih kalah dengan yang lain. Anda mau mengatakan bahwa pengurus yang sekarang tidak mampu bersaing di situ? Belum. Belum? Oke. Jangan ada bahasa bahasa tidak wabu. Belum mampu. Oke, belum mampu. Mungkin kan setiap periode itu beda-beda. Mungkin periode ini fokus ke yang lain. Nanti periode saya juga fokus ke yang lain. Yang lain yang periode Anda akan fokus itu fokus di apa? Ya, di soal program-program unggulan saya Desa Binaan Desa Binaan mendekatkan PMI kepada masyarakat. Masyarakat. PMI mandiri. Kemudian juga kita menguasai secara kualitas dan kuantitas di dunia maya. Begitu kan. Oke. Ngomong-ngomong mengenai gerakan nasional PMI yang ingin Anda ciptakan. Ini kan PMI Anda bayangkan tadi kalau saya membayangkan semua mayoritas ya. Mayoritas PMI di level rayon atau komisariat punya desa dampingan. Artinya ini akan sangat masif dalam beberapa dua tahun itu akan sangat masif. Ide apa yang akan dibawa oleh PMI ketika dia memiliki desa binaan yang cukup besar itu. Apakah hanya mengikuti program pemerintah saja atau hanya mengikuti program di desa saja atau ada ide tertentu yang ingin Anda realisasikan dengan dalam skala yang masif di masyarakat. Tadi saya Tadi Anda menyebut misalnya tentang apa namanya dakwah berdakwah dakwah Islam rahmatan di alamin Jadi ada satu kegelisahan nih mas kegelisahan saya saat berproses di PMI mulai dari bawah sampai ke atas hari ini teman-teman itu kan kadang-kadang mapabah seratus tapi sampai ke tingkat PKL kadang-kadang cuma 10 kadang-kadang cuma 20 ada kegelisahan yang sama yang dirasakan bahwa setiap selesai mapabah bingung teman-teman kegiatannya apa nggak ada kegiatan hanya diskusi kumpul di kampus membuang-buang waktu bagaimana kalau kita bentuk program itu sehingga paska mapabah paska PKD ada yang diurus oleh kader PMI ada program yang lebih jelas yang lebih jelas yang itu menyentuh langsung ke masyarakat karena pada akhirnya kan setelah kita sarjana kan realisasinya ke masyarakat teman-teman itu jadi saat membina desa teman-teman latihan berdakwa latihan memimpin ngaji latihan memimpin doa kemudian jiwa-jiwa kebersamaan gotong royongnya juga terbangun lewat PMI masyarakat semua masyarakat yang ada di desa tahu dengan keberadaan PMI manfaat PMI ada di situ kan maka saya yakin PMI tidak hanya menguasai kampus tapi menguasai desa kampung kita akan jauh 10 langkah bahkan 100 langkah lebih dulu dari organisasi-organisasi lain luar biasa keren 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 jadi mas Husin ini sedang ingin membawa PMI agar lebih bermanfaat kepada masyarakat program-program nanti yang lebih besar kita pikirkan tapi kira-kira idenya itu agar PMI lebih bermanfaat kepada masyarakat yang lebih luas ini menarik karena ide ini cukup jarang kita dengarkan dan terkesan lebih nyata di dalam level masyarakat sebuah hadis mengatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lain program yang akan dibawakan oleh mas Husin ini terdengar lebih nyata terdengar sangat nyata di level masyarakat sehingga keberadaan PMI akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas dengan mempraktekan setiap kalimat baba dia akan memiliki desa binaan dan diadvokasi untuk program jangka panjang kita tunggu bagaimana hasilnya apakah teman-teman pengurus cabang pengurus harapan saya kalau nanti saya tidak terpilih kalau tidak terpilih Anda masih punya harapan saya punya harapan program ini bisa diakomodir oleh yang terpilih saya nanti akan membantulah di situ berarti Anda menawarkan diri untuk masuk PP enggak harus di struktur oh enggak harus di struktur jadi enggak masuk struktur enggak apa-apa kalau jadi ada satu hal ruang konsolidasi yang harus kita lakukan untuk merealisasikan program ini ada satu program waktu jaman ketua umum Aminuddin Ma'ruf melakukan konsolnas ketua-ketua komisariat gunanya apa disitu ruang konsolidasi mensosialisasikan seluruh program-program unggul PB PMI maka kita juga harus melakukan itu di periode selanjutnya oke ketua-ketua komisariat ketua-ketua rayon kita kumpulkan dalam satu ruang konsolidasi untuk dicari apa program utamanya kita tawarkan nih siapa tahu nanti di daerah-daerah lain beda kulturnya ada gagasan-gagasan yang lebih wah yang itu bisa kita akomodir kita bicara oke siap begitu berarti Anda ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Amin salah satu programnya ini menarik ya nanti bisa konsolidasi dengan Amin nanti terima kasih Mas atas kehadirannya di studio kami menarik kita mengulas bagaimana PMI menggagas dirinya mendesain dirinya agar lebih masuk ke level masyarakat dengan apa ya istilahnya dengan mengangkat lokal wisdom dari komisariat komisariat di seluruh Indonesia kita tahu ada 231 cabang PMI di seluruh Indonesia yang artinya akan ada mungkin seribuan lebih lebih komisariat atau apalagi tingkat rayon di seluruh Indonesia yang itu kalau di konsolidir akan menjadi gerakan yang sangat masif terima kasih Mas atas kehadirannya di studio kami habis waktunya padahal masih banyak ini yang mau di masih banyak ya tapi kita sudahi dulu Anda harus menyimpan senjata itu untuk disampaikan kepada kader-kader yang lain secara langsung oke Wallahummafik wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati